Selamat pagi. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi untuk kuliah kali ini. Kita akan membahas sebuah isu yang sedang rame juga dibicarakan di kalangan praktisi media digital khususnya, karena ini menyangkut tentang keberlangsungan dari usaha ataupun bisnis di mana tempat mereka bekerja, yaitu tentang persoalan model bisnis. Oke, langsung saja saya akan share screen tentang topiknya. Jadi kita bicara tentang bagaimana model bisnis untuk media digital, dalam hal ini adalah media online yang berbasiskan jurnalistik. Baik, langsung saja kita bicara tentang bagaimana sebelum masuk ke tentang media, model bisnis di media online, kita akan bicara dulu tentang bagaimana model bisnis di media cetak. kita tahu bahwa media cetak itu adalah media yang sudah established, sudah lama, dan mereka sudah punya model bisnis yang pasti. kalau kita mengutip dari buku Wendratama ini, maka model bisnis pada media cetak itu difokuskan pada empat hal. Yang pertama adalah produksi konten. Tentu konten itu dihasilkan oleh jurnalisnya, portawannya kemudian diolah oleh tim redaksinya, dari mulai redaktur, kemudian redaktur pelaksana, dan seterusnya sampai ke pemimpin redaksi. Dan itu kita bicara tentang bagaimana konten-konten yang dihasilkan oleh media cetak. Kemudian yang kedua, manajemen yang meliputi urusan keuangan, sumber daya manusia, dan percetakan. Nah kalau yang tadi, lebih banyak ke persoalan membuat konten yang dilakukan oleh para redaksi, maka yang kedua ini bicara tentang bagaimana pengelolaan media dari sisi bisnisnya. Nah tentu, di situ ada berbagai, apa namanya, divisi atau departemen yang mengurusinya. Dari mulai persoalan keuangan, sumber daya manusia, atau HRD-nya, kemudian dari persoalan percetakan, promosi, dan seterusnya. Maka itu masuk ke dalam persoalan manajemen atau pengelolaan dari sisi bisnisnya. Yang ketiga adalah iklan. Nah iklan tentu di sini adalah aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan oleh para marketing, misalnya tim sales, di mana mereka berpugas atau bekerja untuk menjual konten kepada para pemasang iklan. Sehingga harapannya iklan itu akan, mereka akan mau pasang iklan di media cetak, dan dari iklan itulah menjadi sumber pemasukan untuk media cetak. Kemudian distribusi atau sirkulasinya, di mana di sini kita bicara tentang bagaimana persoalan alur dari mulai percetakan, ketika selesai kemudian koran-koran itu atau media cetak itu disebar, didistribusikan, disirkulasikan kepada para pembaca. Tentu melalui tahapan-tahapan dari mulai agen misalnya, kemudian sampai ke toko, sampai akhirnya sampai ke loper, dan akhirnya bisa sampai ke tangan pembaca. Baik itu yang dijual secara eceran atau juga yang secara berlangganan. Nah, ini model bisnis media cetak yang sangat sudah jelas gitu ya, kelihatan bagaimana pola kerjanya, bagaimana cara kerja mendapatkan uang atau mendapatkan pemasukan dari bisnis media cetak. Nah, kemudian yang kedua, realitasnya yang kita lihat sekarang ini adalah bahwa oplah atau jumlah surat kabar yang beredar di masyarakat itu sudah jauh turun dibandingkan misalnya di masa 10 atau 15 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun, 15 tahun yang lalu, mungkin koran cetak itu masih masih berjaya ya. Misalnya koran kompas itu dia sehari bisa mencetak sampai 1 juta atau 2 juta eksemplar dan itu dibaca, disebar kepada para pembaca. Kemudian koran kompas itu juga bisa terbit dalam berpuluh-puluh halaman gitu ya, sampai tebal gitu. Karena isinya adalah banyak iklan di situ. Nah, tapi kondisinya jauh berbeda dengan kondisi sekarang. Kalau kita lihat, misalnya kalau kita tadi bicara, contohnya adalah kompas, maka peran kompas sekarang mungkin terbitnya hanya sekitar 32 halaman. Jadi, jadi sangat tipis. Kalau dulu bisa 64 halaman bahkan. Kadang-kadang kalau dalam ada edisi khusus, itu bisa sampai hampir 100 halaman. iklannya sangat banyak. Nah, sekarang iklannya sangat sedikit. Seiring dengan semakin sedikit juga orang yang membaca koran atau membaca majalah misalnya. Jadi, kondisi ini adalah realitasnya. Bahwa jumlah pembaca koran, jumlah pembaca majalah itu jauh turun. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak media alternatif. kita sebagai pembaca sudah mendapatkan banyak sekali media-media lain yang bahkan gratis tanpa harus beli. Kalau koran, kita harus beli. Tapi kalau kita sekarang sudah ada media online, kita hanya tinggal klik dari HP kita dan kita bisa dapat informasi banyak di situ. Bahkan dengan tingkat aktualitas yang jauh lebih baik ketimbang koran. Karena bagaimanapun koran itu adalah koran terbitnya harian. Jadi, peristiwa yang informasi yang kita baca hari ini adalah peristiwa yang terjadi kemarin. Sementara, media televisi misalnya atau media online, apa yang terjadi hari ini langsung bisa kita baca, langsung bisa kita ketahui. Dan karena itulah akhirnya orang banyak yang beralih ke media televisi ataupun ke media online. Inilah yang menjadi faktor utama kenapa jumlah pembaca di media cetak itu terus turun setiap tahunnya. Dan faktanya juga kita sudah bisa lihat banyak koran yang sudah tutup. Sebagai contoh, misalnya koran suara pembaruan, sinar harapan, tabulit bola, ada banyak, ada beberapa media cetak ataupun koran yang belakangan sudah turun, sudah tutup. koran tempo belakangan yang terakhir itu saya baca edisi minggunya dia nggak ada lagi. Seperti Indonesia, Sindo, dia menutup untuk edisi daerahnya ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Nah, artinya apa? Itu menjadi bukti bahwa jumlah pembaca semakin turun sehingga akhirnya mereka realistis. Kalau pembacanya sedikit, maka iklan juga akan semakin sedikit. maka untuk menutupi biaya operasional, maka mereka harus mengurangi jumlah halaman, mengurangi jumlah jumlah yang biasa dicetak dan seterusnya. Dan kemudian fenomena lainnya adalah tidak semuanya mereka tutup, tapi mereka berganti, berganti bentuk. Mereka mengalihkan konten mereka dari cetak ke versi digital. Nah, maka kita bisa lihatkan sekarang banyak sekali media-media online yang basisnya adalah media cetak. Misalnya Republika, Tempo, Kompas, mereka punya versi online. Bahkan mereka punya versi e-papernya. Jadi, semacam koran cetak tapi kita bisa baca melalui secara digital. Nah, itu realitas yang terjadi. Oke, kemudian kita bicara tentang bagaimana model bisnis media penyiaran. Nah, kalau kita bicara media penyiaran atau broadcasting, yakni televisi ataupun radio, maka sumber pemasukannya sama, iklan juga. Sama kayak cetak tadi. Sumber pemasukan utama tetap dari iklan, tapi ditambah lagi kalau media penyiaran ini ada lagi off-air. Off-air itu adalah kegiatan yang di luar penayangan konten. Misalnya apa? misalnya mereka punya event yang apa namanya event di luar, apa namanya, mereka bikin acara, bikin konser musik misalnya, bikin acara konser dangdut di daerah-daerah dan dari situ selain konsernya disiarkan juga, disiarkan juga secara ini, tapi juga dari situ mereka juga bisa dapat pemasukan tambahan. Jadi kegiatan off-air itu juga sekarang menjadi salah satu sumber pemasukan buat media televisi ataupun media radio. Selain tentu yang paling utama tetap dari iklan, karena bagaimanapun iklan itu tetap menjadi pemasukan yang paling besar untuk media penyiaran. Apalagi kalau televisi, gitu ya, satu kali penayangan iklan dengan durasi 30 detik itu harganya bisa puluhan juta. Atau bahkan kalau misalnya programnya itu ratingnya tinggi dan tayang di prime time atau jam utama, maka itu harga iklannya semakin mahal. Kenapa semakin mahal? Karena jumlah penontonnya banyak. Jadi tetap bahwa iklan itu tetap menjadi pemasukan yang paling utama di situ. Realitasnya sama seperti cetak tadi, kondisi yang kurang lebih sama juga dialami oleh media penyiaran, yaitu terjadi tren penurunan jumlah penonton. Penonton televisi dibandingkan 10 atau 15 tahun yang lalu itu berbeda dengan jumlah penonton saat ini. Artinya orang yang nonton langsung di televisi, direct, langsung nonton di depan layar televisi. Itu terus menurun. Kenapa turun? Karena sama, itu juga dipengaruhi oleh adanya media online, media digital, sehingga orang pada akhirnya punya alternatif, punya pilihan lain. Mereka punya banyak pilihan, akhirnya mereka kalau mau nonton musik, mereka bisa buka YouTube. Kalau mau berita hiburan, mereka bisa buka media online yang hiburannya. Kalau mau dengar musik, mereka bisa dengar podcast misalnya, Spotify, dan seterusnya. Jadi, banyak sekali alternatif-alternatif lain, sehingga pada akhirnya ini juga berdampak terhadap jumlah penonton televisi yang semakin tahun, semakin kemari, itu semakin menurun. Dan itu bisa dibuktikan dari data-data rating yang setiap saat dikeluarkan oleh lembaga Nielsen. Oke, jadi itu. Kemudian yang kedua, media digital juga akhirnya menjadi saluran yang ampuh juga untuk orang memasang iklan. Jadi, kalau selama ini pemasang iklan, terutama perusahaan-perusahaan atau produk-produk besar, itu selalu pasang iklannya di televisi. Karena bagaimanapun TV itu punya penonton yang sangat banyak, efektif lah untuk bisa memasarkan produk mereka. Tapi sekarang, ketika penonton sudah semakin sedikit dan orang beralih ke media digital, orang beralih ke media online, maka pemasang iklan juga akhirnya pasang iklan di media-media online tadi itu. Dan itu yang terjadi. sehingga pendapatan televisi juga semakin ke sini, semakin menurun. Jadi, ini juga disebabkan oleh tadi itu ya, media online dan media digital. Nah, ini juga datanya ya. Ini ada sebuah anomali dari data yang dikeluarkan oleh Nielsen. Ini data jumlah penonton pada Ramadhan tahun 2020. Tahun lalu ya, tahun 2020 ketika pertama kali pandemi mulai masuk, mulai terjadi di Indonesia. Kita tahu bahwa pandemi itu kan atau virus itu sudah mulai masuk di Indonesia pada awal Maret. Kemudian pada April sampai Mei itu Indonesia puasa. Nah, biasanya bulan puasa itu jumlah penonton mengalami kenaikan dan jumlah pendapatan televisi dari iklan itu juga sangat signifikan mengalami kenaikan. Nah, apa anomali yang terjadi pada Ramadhan tahun lalu? Anomali terjadi adalah jumlah penonton sangat tinggi. Bahkan dalam sejarah pertelevisian kata Nielsen jumlah penonton Ramadhan tahun 2020 itu dianggap memecahkan rekor sebagai jumlah penonton yang paling banyak. Kenapa? Karena pada saat pandemi itu kita terutama di Jawa di Jakarta kota-kota besar itu menjalani namanya PSBB pembatasan skala besar karena untuk mengurangi penyebaran virus corona. Nah, PSBB itu berdampak terhadap orang akhirnya kerja di rumah. Orang banyak menghabiskan waktunya di rumah. Work from home. itu berdampak akhirnya orang menonton TV yang tadinya dia lebih banyak mengakses media digital tapi akhirnya karena banyak di TV mereka menonton TV lagi. Dan itu bisa terlihat dari data ini jumlah penontonnya sangat tinggi. Dan itu terjadi. Dibandingkan Ramadhan yang tahun sebelumnya Ramadhan tahun 2020 ini penontonnya kelihatan itu dari datanya mengalami lonjakan yang sangat-sangat tinggi sehingga tentu ini harusnya menjadi keuntungan buat media TV. Tapi oke ini sebelum ke situ ini data tadi juga diperkuat oleh ini ya data-data dari jumlah pemirsa dari setiap kota yang diteliti oleh Nielsen. Kita tahu ada 12 kota besar di Indonesia yang dijadikan sampel oleh Nielsen. ada Jakarta Bandung Semarang Surabaya Medan Makassar Jogja Palembang dan Pasar Panjarmasin dan Sulakarta. Nah ini kelihatan juga jumlah penontonnya mengalami kenaikan di setiap kota ini pada Ramadhan tahun 2020 waktu itu ketika pandemi masih baru terjadi. Nah tapi sayangnya jumlah penonton yang tinggi itu tidak dibarengi dengan jumlah iklan yang masuk. Karena apa? Karena ternyata jumlah iklannya justru turun ketika mulai masuk pandemi. Di awal-awal puasa kalau kelihatan dari data itu sempat naik pada puasa pertama itu awal-awal naik mungkin pemasang iklan masih berharap pasang iklan banyak di situ tapi kemudian semakin memasuki waktu pertengahan Ramadhan sampai akhir itu justru trendnya menurun. Kenapa seperti itu? Karena faktor utamanya adalah pandemi tadi. PSBB pembatasan kegiatan orang yang pada akhirnya itu menyebabkan banyak orang yang tidak bisa bekerja secara normal banyak tempat usaha yang tutup banyak pabrik yang terdampak yang untungnya berkurang dan para satin bersamaan terjadi banyak PHK banyak orang yang pengangguran ekonomi masyarakat turun dan tentu hal ini berdampak terhadap pemasang iklan mereka tahu kalau mereka pasang iklan tidak ada gunanya juga karena orang tidak akan beli karena daya beli masyarakat sedang rendah akhirnya itulah yang terjadi pemasang iklan jumlah pendapatan televisi justru turun di bulan Ramadan itu meskipun jumlah penontonnya mengalami lonjakan yang sangat tinggi inilah yang disebut sebagai anomali tadi ya anomali oke tadi ke televisi sekarang kita masuk ke bagaimana model bisnis media online nah ada hal yang menarik ya ketika kita bicara bagaimana model bisnis media online kalau tadi media cetak dan media televisi model bisnisnya sudah sangat jelas ya pendapatannya sudah sangat jelas dari iklan dari situlah pendapatan yang utama nah tapi di bisnis media online ini justru banyak hal yang berbeda gitu ya tidak ada resep manjur yang berlaku secara tetap dan universal untuk bagaimana media online bisa mendapatkan pemasukan nah ini yang terjadi pada model bisnis media online itu dibutuhkan kreativitas dan kemampuan melihat potensi dan peluang sekecil apapun ya khususnya yang menyakut perkembangan teknologi yang berdampak pada bentuk pengiklan dan mempromosikan produknya jadi kemajuan teknologi gitu ya yang menyebabkan perubahan perubahan dalam berbagai hal termasuk juga perubahan dalam perilaku audiens dalam mengkonsumsi media dalam mendapatkan informasi hiburan dan seterusnya yang itu pada akhirnya juga menuntut bagaimana pengelola media online juga harus bisa menangkap peluang mana saja yang bisa dijadikan sumber pemasukan karena ternyata sumber pemasukan dari iklan itu tidak sebesar yang diharapkan meskipun meskipun media online setiap tahun terus mengalami peningkatan atau penambahan jumlah pembaca kalau tadi kita sempat bilang bisnis media cetak pembaca media cetak jatuh turun dan beralih ke media online atau media digital begitu juga dengan media televisi media penyiaran radio itu juga turun drastis beralih ke media online dan media digital nah logikanya harusnya ketika orang banyak menggunakan atau mengakses media online harusnya juga pendapatan media online juga banyak tapi yang terjadi justru tidak seperti itu nah ini itulah yang kenapa disebut bahwa tidak ada resep manjur yang bisa berlaku untuk bagaimana mengelola media online untuk bisa mendapatkan pemasukan oke kemudian ini lanjutannya jadi kalau misalnya nah ini yang saya mengutip dari apa namanya survei atau riset yang dilakukan oleh Boston Boston Consulting Group Bagaimana dia menjelaskan tentang bagaimana bisnis ekosistem bisnis di media digital nah hasil riset itu mengatakan bahwa industri pembuat konten hanya memperoleh 7% dari pendapatan bisnis digital 7% ya jadi sangat sedikit nah aspek distribusi didominasi oleh perusahaan telekomunikasi yang meraih 60% dari semua pendapatan finansial nah hasil riset ini menjelaskan atau memperlihatkan ya ternyata publisher atau media online tadi itu itu ternyata tidak bisa tidak mendapatkan banyak iklan meskipun penontonnya banyak meskipun iklannya juga banyak yang masuk tapi ternyata iklan justru lebih banyak diterima atau diraup oleh perusahaan-perusahaan telekomunikasi yang dari data ini dia meraup 60% dari seluruh total pendapatan untuk media digital nah kenapa bisa terjadi seperti itu karena itu pertanyaannya ya sekarang kita lihat ternyata platform dan publisher yang dulunya kalau kita tadi bicara misalnya media cetak dan media televisi gitu ya contohnya itu kekuatannya ada di ada di semuanya ada di bagian hulu ya dan hingga pada hilir maksudnya adalah media cetak dia bikin konten ya itu hulunya kemudian kemudian korannya itu didistribusikan dijual ke pembaca artinya secara bisnis mereka masih memegang kontrol masih bisa mengelola dari uang dari pembeli itu langsung mereka terima orang yang beli koran uangnya itu keuntungannya tentu bisa langsung diterima oleh si publisernya jadi mereka menguasai itu bisa dikelola dengan baik begitu juga dengan media penyiaran televisi misalnya mereka bikin konten itu hulunya program-program mereka bikin program berita program komedi program sinetron dan seterusnya itu mereka bikin sendiri kemudian konten itu disiarkan di broadcast hingga sampai ke televisi di rumah-rumah dan dari situ tentu ketahuan berapa angka pembacaannya berapa angka penontonnya jumlah penontonnya dan dari situlah dari jumlah penonton itulah akan ketahuan berapa potensi pemasukan berapa ikannya masuk karena sudah ketahuan jadi hulu sampai ke hilir itu bisa dikuasai oleh si pengelola televisi ataupun radio ataupun media cetak nah sekarang di media online ataupun di media digital publisher itu hanya menguasai sisi hulunya detik.com misalnya dia bikin berita itu adalah kontennya itu hulunya kompas.com bikin berita itu hulunya mereka bikin konten semua media online bikin konten sendiri kemudian konten itu disebarkan dipublish itu kan dipublish sampai ke pembaca tapi persoalannya adalah pembaca justru kebanyakan membacanya tidak langsung ke media online itu tapi dia membaca dari saluran saluran media yang lain dari platform yang berbeda nah artinya apa distribusi kontennya tadi itu ternyata tidak bisa dipegang oleh si pengelola medianya nah siapa yang menguasai aspek distribusi konten ini ya itu pertanyaannya siapa yang menguasai distribusi konten yang sisi hilirnya ini ternyata itu dikuasai oleh tadi itu perusahaan telekomunikasi perusahaan-perusahaan raksasa ya peranti lunak dalam hal ini adalah media sosial yang didominasi oleh google dan facebook ya nah mereka lah yang menguasai jadi orang kebanyakan baca berita di kompas.com baca berita di kumparam.com misalnya itu dia gak direct langsung buka website-nya tapi dia biasanya buka buka berita itu ketika mereka googling ya dengan keyword mereka googling baru mereka akhirnya nyampe ke media baru buka media kompas.com misalnya atau orang baca kompas.com gara-gara ada yang memposting ngasih link di facebook jadi orang kebanyakan membaca media online atau mengakses media online itu bukan langsung ke media online-nya ke website-nya tapi justru dari google dari facebook dari whatsapp dari berbagai apa namanya platform-platform lain nah dengan begitu ya maka dengan begitu mereka yang menguasai pendapatan untuk iklan ya nah disini datanya menyebut bahwa platform media sosial yaitu google itu menguasai sekitar 60-70% total belanja iklan digital bayangkan gitu ya mereka gak punya konten kontennya itu dari tadi dari media online atau dari postingan banyak orang gitu kan kemudian mereka hanya menyediakan lapak aja tayang dipublish di media mereka di platform mereka tapi mereka dapat iklan banyak dari situ jadi itu yang terjadi realitasnya jadi sumber pendapatannya iklannya itu larinya kesana semua ke google ke facebook ke youtube bukan ke media online nya ada sih ke media online nya tapi hanya sedikit kalau kita lihat data dari Nielsen ini belanja iklan di Indonesia sebesar 40,7 triliun pada tahun 2018 tapi iklan iklan di dunia digital baru menyentuh 6% dari total tersebut atau kalau diuangkan dikonversikan menjadi 2,4 triliun rupiah dari total 40,7 triliun tadi nah dari 2,4 triliun ini ternyata itu gak semuanya masuk ke media online kenapa karena tadi saya bilang 60-70% itu itu di apa namanya iklan itu larinya ke platform-platform tadi itu jadi katakanlah kalau misalnya dari 2,4 triliun maka 60% itu diraum oleh google facebook grup dan seterusnya maka media online nya hanya tersisa 40% nya dan 40% itu kalau dikomparsikan atau dikomparsikan menjadi sekitar 960 miliar jadi tinggal segini jadi tinggal apa ya ampas-ampasnya tinggal sisa-sisanya yang terima oleh media online dan itu pun dibagi-bagi oleh banyak media online yang ada di Indonesia kebayangkan sekarang ada berapa ratusan bahkan ribuan media online media-media yang ada di Indonesia katakanlah kalau kita bicara media online yang berbasiskan jurnalisme atau berita yang resmi terdaftar di Dewan Pers mungkin saya gak tahu mungkin nanti bisa di cek lagi berapa datanya nah taruhlah itu yang akan dirima iklan tapi kan ternyata kan banyak juga media-media lain seperti blog dan seterusnya itu yang juga kebagian juga gitu kan jadi kebayang sudah lah sedikit pendapatannya kemudian sedikit itu dibagi-bagi lagi terhadap media-media yang banyak tadi itu nah ini realitas yang terjadi sehingga apa intinya adalah iya bahwa orang banyak yang mengakses media digital media online tapi itu tidak berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima oleh mereka nah ini tadi yang saya sebut kondisi ini menggambarkan sebuah anomali gitu ya di satu sisi tingkat kunjungan ke media digital terus naik tapi di sisi lain tidak diikuti oleh kenaikan pendapatan yang signifikan pula oke nah ini juga sama kurang lebih jelasannya nah kemudian dari mana sih sebenarnya media online itu mendapatkan penghasilan tentu yang pertama dari iklan ya yang sedikit dari itu ya dari iklan iklan itu dari mana ininya acuannya orang masang iklan dari apa dari dari mana ngeliatnya tentu dari traffic apa itu traffic traffic itu adalah aktivitas pada satu halaman situs yang dihasilkan dari kunjungan pengguna internet jadi semakin banyak kita ngeklik maka kita dianggap sebagai pembaca nah semakin banyak ngeklik maka akan semakin banyak lah pembaca gitu ya dan dari situlah mereka bisa apa namanya menghitung untuk bagaimana iklan yang akan dipublikasikan di media mereka kemudian kemudian selain traffic juga visit ya ada unique visitor dan page view ya ini istilah-istilah yang ada di media online ya traffic tadi itu adalah aktivitas pada satu halaman situs visit itu adalah perkiraan berapa banyak kunjungan yang dilakukan dari website dalam rentang 30 menit unique visitor adalah kunjungan dalam satu bulan yang dilakukan oleh komputer dengan alamat IP dan browser yang sama dan page view adalah perkiraan jumlah halaman yang dibaca nah ini tentu saya tidak akan bahas secara teknis seperti apa tapi dari sinilah kira-kira cara media online bisa tahu berapa pembaca mereka dan dari situlah mereka bisa jualan jualan ke siapa jualan ke pemasang iklan supaya mereka mau masang iklan oke jadi berita yang di klik pembaca akan menghasilkan page view semakin banyak berita yang di klik semakin besar page view semakin besar page view maka semakin besar pula potensi iklan yang bisa diraih oleh media online itu sendiri nah sekarang seperti apa harusnya apa namanya cara yang harus dilakukan yang harus dilakukan oleh media online untuk bisa mendapatkan pemasukan selain dari iklan tadi itu iklan sudah pasti tapi kalau dari iklan aja kayaknya kok gak berat dengan tadi kondisi yang tadi sudah saya jelaskan sangat kecil dan harus berbagi dengan banyak media online yang ada di Indonesia nah saya mengutip pendapatan eh pendapatan lagi ya mengutip pendapat dari Wahyu dan Mika dia Pemret Majalah Tempo tapi beberapa hari lalu saya dengar dia sudah bergeser jadi di tetap di Tempo grupnya gitu ya nah menurut dia ada lima model bisnis ideal di tengah disrupsi digital yang terjadi saat ini ya pertama itu adalah memindahkan pembaca media cetak kemudian menjadi berlangganan produk digital ya jadi kalau kita selama ini baca berita di media dan itu secara gratis maka dengan konsep bisnis seperti ini kita gak bisa lagi baca secara gratis kita harus langganan dulu baru kita bisa baca beritanya ya per bulan misalnya berapa gitu ya kita langganan dulu kita bayar baru kita bisa dapat buka websitenya bisa dapat informasi disitu nah ini salah satu cara model bisnis meskipun sayangnya di Indonesia ini belum belum apa ya belum banyak kenapa belum banyak karena ya penonton atau pembaca di Indonesia masih suka yang gratis kalau bisa gratis ngapain harus bayar kira-kira gitu kan nah ini yang menjadi tantangan juga bagaimana caranya supaya mem apa membuat mindset orang ya pembaca bahwa berita itu gak gratis kalau Anda mau baca berita yang bagus Anda harus bayar kalau Anda mau mendapatkan berita yang berkualitas Anda harus bayar nah kesadaran itu sepertinya belum terjadi tapi inilah yang menjadi tantangan gitu ya dan ini menarik sebenarnya dan di luar negeri konsep seperti ini sudah terjadi dengan baik ya misalnya New York Times itu dianggap sebagai salah satu media online yang paling berhasil mendapatkan pelanggan paling banyak di dunia gitu ya ini data yang lama ya 2,7 juta saya gak tahu sekarang berapa mereka punya pelanggan 2,7 juta jadi yang setiap bulan mereka bayar ada sekitar segini jadi tentu ini menjadi apa namanya menjadi pendapatan yang luar biasa buat media online dan ini menjadi salah satu sumber pendapatan baru ya yang bisa dijadikan apa namanya oleh media online Washington Post juga banyak juga pelanggannya gitu ya nah di Indonesia konsep seperti ini sudah dilakukan di tempo interaktif kompas juga ada kompas premiumnya ya Jakarta Post gitu ya tapi sekali lagi tadi saya bilang mungkin angkanya belum sebesar yang diharapkan tapi mungkin pelan-pelan ke depan konsep seperti ini akan terus dilakukan nah yang kedua adalah menekankan pada user generated content maksudnya apa ini media hanya menyediakan lapak tapi konten-kontennya itu diisi oleh para pengguna netizen warga siapapun bisa nah mereka bikin tulisan dan kemudian dipublikasikan di media itu gitu ya nah tentu ini menjadi salah satu strategi baru juga ya untuk menambahkan pemasukan karena media itu gak perlu keluar banyak uang karena gak perlu tenaga kerja gak perlu ini gitu ya karena kontennya sudah ada yang ngasih gitu kan nah ini yang dilakukan misalnya oleh Huffington ya dimana mereka dapat iklan juga lumayan besar dari konten-konten yang dibikin oleh user dan siapapun lah yang pengen membuat konten disitu nah kompasiana melakukan hal ini ya contohnya ya di kita di Indonesia dimana konten-konten kompasiana itu itu dihasilkan oleh para penulis siapa saja yang mau nulis silahkan ditayangkan dan ini tentu bisa menjadi salah satu model bisnis yang baru yang bisa dilakukan oleh media yang ketiga mencari sumber pemasukan lain yang tidak bergantung dari pasar nah tapi disupport oleh dana-dana sumbangan donasi ya dan seterusnya ya ada model crowdfunding gitu ya dimana berbagai orang keroyokan urunan kasih bantuan kasih sumbangan kepada media itu sehingga media itu bisa menjalankan operasionalnya dan harapannya tentu adalah menghasilkan berita-berita yang berkualitas yang bermanfaat buat publik gitu ya nah ini juga salah satu cara lain gitu ya meskipun tidak semudah yang dibayangkan karena tentu iklim di Indonesia dengan iklim di luar negeri sangat berbeda mungkin kalau di luar negeri ya kayak ProPublica dan Guardian mereka akan sangat banyak disupport oleh lembaga-lembaga donor karena mungkin disana banyak orang yang punya concern terhadap kualitas jurnalisme sementara di Indonesia ini masih menjadi PR gitu ya siapa sih yang mau gitu kan punya concern terhadap PR terhadap media mungkin ada tapi tidak sebanyak orang-orang yang ada atau lembaga-lembaga yang ada di luar negeri oke yang kemudian yang berikutnya adalah melakukan kegiatan offline nah ini juga banyak dilakukan ya untuk media-media sekarang ketika sekarang media sudah banyak sudah berat ya iklannya sudah sedikit apalagi sejak pandemi ini gitu ya nah misalnya mereka bisa bikin kegiatan seminar workshop bikin acara dan seterusnya dapat sponsor dan itu menjadi sumber pendapatan baru meskipun mungkin tidak sebesar yang diharapkan nah ini bagaimana penempatan iklan di media online gitu ya ada konten advertorial ada konten ada iklan pop-up ad namanya ada banner ad ada juga iklan yang diletakkan di tengah-tengah artikel nah ini ada beberapa jenis gitu ya atau bentuk pemasangan iklan di sebuah konten media online kalau advertorial itu adalah iklan berbentuk berita berita ya informasi tulisan yang sesungguhnya itu adalah iklan nah itu disebut sebagai advertorial kemudian pop-up itu adalah iklan yang muncul gitu ya di laman website tertentu tapi ini sudah ditinggalkan banner ad juga dan sekarang yang terjadi yang banyak itu adalah iklan yang muncul di tengah-tengah artikel nah ini juga menarik ya konsep model bisnis yang diajukan oleh Persepon Mill dan Robert Fares yang saya kutip dari artikel mereka ini bagan yang sederhana untuk menggambarkan bagaimana model bisnis di media digital kita bisa lihat di sini ya di sini kita lihat dari tabel ini yang di atas for profit sebelah kanan volunteer contributor sebelah kiri paid staff yang bawah non-profit nah kita lihat misalnya CNN sebelah kiri ini ya CNN The New York Times ini masuk ke dalam kategori paid staff dan for profit artinya apa ini media yang mempekerjakan pekerjanya digaji di apa namanya digaji karena memang media ini fungsinya atau motivasinya adalah untuk profit mencari keuntungan ya ini yang kita bisa biasa lihat ya untuk media-media online di Indonesia juga banyak seperti ini mereka menggaji karyawan pekerjanya karena memang bedanya itu idanya cari uang keuntungan nah kemudian yang sebelah kanan ini dia per profit untuk cari keuntungan tapi mereka melibatkan volunteer kontributor jadi relawan atau kontributor yang mereka mungkin dapat uang tapi tidak tidak ada ikatan gitu ya jadi YouTube misalnya itu kan kalau kita pasang apa namanya punya konten di YouTube kalau subscribernya banyak viewersnya banyak kita bisa dapat uang dari YouTube nah konten-konten si YouTube itu gak punya orang ini konten kreator konten kreatornya adalah ya kita pembaca atau penonton gitu ya bikin konten kemudian ditayangkan di YouTube nah ini YouTube itu masuk kategori yang ini per profit tapi volunteer contributors kemudian yang kanan bawah itu di melibatkan kontributor atau volunteer tapi dia tujuannya non-profit jadi media ini memang didirikan bukan untuk cari keuntungan ya ini contoh-contohnya ya Global Voice Has Has Dot ya atau yang pernah saya tahu juga itu ada country apa namanya The Conversation itu juga ada kalau di Indonesia juga ada remote TV ya kalau gak salah saya itu mereka juga mendapatkan dana sumbangan ya kemudian konten-kontennya itu dihasilkan dari tulisan-tulisan ini ya ini model bisnis yang masuk ke dalam kategori ini ya yang ketiga dan yang keempat adalah non-profit dan paystab dia media ini tidak non-profit tapi dia mempekerjakan pekerjanya dan menggaji mereka dengan layak gitu ya ini contohnya misalnya BBC AP Associated Press gitu ya mereka mempekerjakan para pekerjanya tapi orientasi mereka bukan profit ini kalau kita mengacu dari konsep model bisnis yang diajukan oleh Mil dan Faris ini oke terakhir saya ingin menjelaskan juga supaya lebih aktual bagaimana dampak pandemi COVID-19 ini kita tadi sudah bicara bagaimana strugglingnya beratnya bisnis menjadi online itu karena model bisnisnya yang tidak pasti gitu ya dan sekarang dihadapkan lagi dengan kondisi pandemi ini benar-benar sebuah tantangan yang berat gitu ya sudah jatuh tertimpa tangga kira-kira gitu kenapa karena sejak pandemi ini bisnis media terpuruk ya ikut terdampak juga kenapa karena pendapatan berkurang iklan semakin sedikit maka akibatnya apa terjadi PHK gaji dipotong beberapa wartawannya beberapa media bahkan tutup ya dan ini sudah terjadi ya gak cuma bukan cuma wacana tapi kita lihat saya juga banyak teman-teman saya yang di media beberapa media gitu ya yang di PHK dan itu pasti dan itu juga terdampak dari pandemi ini pemotongan gaji juga budget iklan turun ya pasti tadi sudah kita jelaskan sudah kita bahas trafik pembaca naik kita tadi juga sudah singgung offline activity terhenti nah ini juga jadi masalah kan yang selama ini offline activity itu menjadi sumber pemasukan juga ya kalau mereka bisa bikin acara-acara di luar seminar workshop dan seterusnya tapi sejak pandemi ini kan gak bisa lagi akhirnya pendapatan itu terhenti dari yang dari sini gitu ya itu jadi masalah juga online activity yang itu yang akhirnya dilakukan cuma kan online activity ini juga tentu tidak bisa seperti offline yang bisa mendapatkan sumber pemasukan yang besar kemudian liputan beresiko tinggi ini juga tantangan juga buat teman-teman wartawan terutama jurnalis mereka di satu sisi harus menjaga kesehatan menjaga protokol kesehatan dengan ketat tapi di sisi lain mereka tetap harus diliputkan ke lapangan untuk bisa menghasilkan berita-berita yang dibutuhkan oleh publik atau masyarakat nah akhirnya muncullah model bisnis baru dari kondisi tadi itu apa saja model bisnis baru yang menjadi peluang baru gitu maksud saya untuk yang bisa dilakukan oleh media online yang pertama adalah iklan pasti berlangganan tadi kita sudah bahas filantropis ini juga bisa menjadi salah satu cara juga buat media mendapatkan sumbangan atau donasi gitu ya crowdfunding itu dana-dana dari orang-orang yang punya concern terhadap satu isu tertentu maka mereka bisa mendapatkan dana-dana seperti itu ya beberapa media bikin kolaborasi bikin liputan kolaborasi investigasi kemudian mereka mendapatkan dana secara bersama-sama gitu ya itu juga beberapa cara dilakukan kemudian community mereka bikin komunitas-komunitas komunitas ini bisa menjadi ikatan untuk bisa menjaga injajemen loyalitas pembaca atau audiens dengan begitu maka itu bisa menjadi salah satu cara juga untuk bisa mendapatkan pemasukan konten kreator sekarang akhirnya media-media online itu harus bikin cara juga bikin konten-konten yang bisa dijual ya konten-konten yang bisa dijual kepada pembaik penonton atau pembaca ya beberapa media bikin video-video pendek kemudian ditayangkan ditaruh di youtube ditaruh di media sosial harapannya itu ditonton dan menambah subscriber dan dari situ juga bisa mendapatkan uang ya bisa dimonetize kooperasi ini mungkin belum banyak ya di Indonesia agregator ya ada sekarang kita bisa banyak ini buka media-media agregator yang cuma ngumpulin dari beberapa media kemudian mereka bikin media baru yang isinya itu ngambil dari beberapa media itu agregator itu bisa menjadi sumber pemasukan baru juga buat media online yang konten-kontennya diambil oleh media agregator tadi itu rumah produksi live streaming ini juga jualan jasa jadi memang bener-bener sekarang media online itu gak cuma sekedar jualan konten tapi juga harus punya berbagai cara berbagai apa namanya supaya mereka bisa jualan dapat uang gitu ya ini ya tadi tuh live streaming jadi ada lembaga atau departemen kementerian mereka bikin event tiap minggu acara gitu ya kemudian kita bisa nyediakan bagaimana mengelola itu secara supaya acaranya bisa dipublish di live streamingkan di youtube dan seterusnya itu kita bisa jualan itu juga infografis videografis itu juga menjual jasa juga gitu ya event eo nah jadi-jadi eo juga sekarang banyak terjadi training center dan terakhir service sosmed handling ini juga terjadi karena bagaimanapun media-media digital itu media online itu punya sumber daya manusia yang cukup bagus ya untuk bisa yang tahu bagaimana cara meningkatkan subscriber bagaimana mengelola sosial media supaya konten-kontennya menarik dan dibaca ditonton oleh banyak orang nah itu kan butuh butuh SDM yang yang sudah terhati yang sudah paham dan media-media online itu bisa menjual jasa itu kepada kementerian departemen tertentu lembaga swasta perusahaan swasta dan seterusnya yang membutuhkan keahlian-keahlian seperti itu dan ini tentu menjadi celah baru ya buat media online untuk bisa mendapatkan pemasukan itu oke itu aja buat materinya tentang topik model bisnis ini ya mudah-mudahan bermanfaat bisa menambah pengetahuan buat teman-teman buat teman-teman mahasiswa yang pengen serius bagaimana atau pengen tahu ya bagaimana sebenarnya si media online itu bisa mendapatkan pemasukan dan bagaimana mengelola atau cara-cara agar media mereka tetap establish tetap bisa exist tetap bisa survive di tengah kondisi disrupsi digital yang sekarang kita hadapi oke terima kasih saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi